Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan bahwa suatu hari ada seorang raja. Raja ini membangun istananya yang sangat megah dan panjang di atas tanahnya. Suatu saat datanglah seorang nenek muslimah. Ia sudah tua dan sudah rentah. Ia membangun sebuah gubuk untuk ia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Gubuk ini ia bangun di luar kawasan istana. Suatu hari raja ini berjalan-jalan mengelilingi istananya dan lingkungan sekitar istananya. Dan ia melihat gubuk nenek tersebut. Lalu raja tersebut bertanya kepada para prajuritnya. Apa ini? Tanya sang raja. Prajurit tersebut menjawab, Itu adalah gubuk seorang nenek muslimah. Wahai raja, jawab sang prajurit. Lalu raja tersebut menginstruksikan kepada prajuritnya untuk merobohkan dan meratakan gubuk nenek tersebut. Akhirnya para prajurit merobohkan gubuk nenek tua tersebut. Ketika gubuk tersebut dirobohkan, sang nenek sedang tidak berada di gubuk tersebut. Setelah nenek tersebut pulang ke gubuknya, ia melihat gubuknya telah dirobohkan dan telah rata dengan tanah. Ia bertanya kepada orang di sekitarnya, Siapa yang merobohkan gubukku ini? Orang-orang yang ada di sekitar situ menjawab, Tadi sang raja berkeliling dan melihat gubukmu ini dan ia menginstruksikan supaya gubukmu itu dirobohkan. Lantas si nenek ini menengadahkan tangannya ke langit dan ia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, tadi saya sedang tidak ada di sini, sedangkan engkau selalu ada dan engkau maha mengetahui apa yang akan terjadi. Seketika itu Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk meruntuhkan istana sang raja tersebut dan menimpahkan istana tersebut kepada semua orang yang ada di sana, sehingga semua orang yang ada di sini meninggal dunia. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa barangkali suatu saat nanti kita menjadi pemimpin, janganlah kita menjadi pemimpin yang semena-mena, janganlah kita menindas rakyat kecil, atau barangkali suatu saat nanti kita bertemu dengan orang-orang yang nasibnya tidak seberuntung kita, janganlah kita hinakan mereka, janganlah kita memandang mereka dengan pandangan hina, mereka adalah makhluk Allah sama seperti kita, dan barangkali mereka lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada kita, dan mungkin mereka hidup seperti itu, itu adalah pilihan mereka, supaya mereka bisa selalu mengingat Allah, bisa selalu khusyuk beribadah kepada Allah, dan tidak diterlenakan oleh gemerlapnya dunia, karena dunia itu hanya sementara. Semoga yang sedikit ini bisa menambah pengetahuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.